Intro Oke sahabat TI yang ada di dunia nyata maupun dunia GAPI Apa semesta ini? Kita berada di Pemda Kabupaten Tengrak Nah sahabat-sahabat kita itu ada di belakang guys Mereka lagi kumpul bareng-bareng tuh Lagi ngapain ya Dea Ayo kita kesana gabung Eh jangan lupa like, komen, dan subscribe Ayo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apaan sih lo lo? PL nya cukup kambat Gini Ren, komputer gue PL nya banyak nganggur sih dipakam Gua ngerjain bukit sih Weh, reno apa kabar? Weh, si Roy Baik Bisno ini Weh, primus Mana kopi? Nggak kopi ini Lo ngapa lo yang bener lo yang megang laptop Ini Gi Pel-pel gue banyak yang nggak bisa dibuka nih Mana tugas mau dikumpulin lagi Mungkin besok Iya nih, gue ngerjain tugas juga disini lagi Ya emang laptop lo nggak ada keamanan komputernya? Nggak ada Emang apaan sih keamanan komputer? Emang kalian nggak tau keamanan komputer itu apa? Sombong amat Tau sih tau Gue emang pake-make aja Nah Kalau menurut gue keamanan komputer itu Adalah cara untuk mengamankan data-data lo, Roy Agar data-data lo itu nggak bisa diambil atau di rusak orang Oh Menurut tau gue Iya sih Emang? Apa sih? Ehm... Ada nggak sih aplikasinya itu? Nah Gue sih nyaranin untuk lo download boulder Cengview Cengview Emang apaan Cengview? Nah Gue buka di Google Nah disitu nanti ada boulder Cengview lo download Disitu ada banyak pilihan Salah satu pilihannya itu Untuk mengamankan data-data lo itu agar tidak dirubah sama pihak ketiga atau orang lain Jadi data-data lo itu aman Ehm... Selain aplikasi Cengview Ada yang lain nggak yang lo tau? Kalau setau gue sih biasa standar sih semadap Oh iya Gue sih biasanya juga tau punya laptop orang-orang itu Pakainya semadap Semadap Emang apa sih semadap itu? Nah semadap itu juga bisa Karena fungsinya satu Untuk mengamankan data-data lo roh Agar tidak terinjeksi oleh virus-virus Nah yang kedua itu Kalau lo pakai plastisk Ada virusnya Virusnya itu nggak bisa nyerang laptop lo Oh gitu Itu terbiaknya ya Kalau kekurangannya apa itu? Kalau kekurangannya sih biasa Ngeblank Lemot Oh ngeblank ya Iya Jadi pas dibukanya layar di laptopnya itu Ngetar-ngetar Lemot gitu ya Iya Selain itu ada lain nggak sih? Kemarin sih Gue ke perpustakaan Nyari buku Dan dapat istilah Kriptografi Kriptografi itu apa sih? Untuk kalian itu apa? Kau nggak? Kalau kriptografi sih Setau gue ya Itu Cara untuk Menjaga data atau pesan Yang kita kirim ke penerima Agar orang ketiga Tidak membaca sebelum penerima Kalau setau gue ya Ada yang lain nggak Contohnya sih Kayak apa ya? Cuman gue ya Contohnya itu ada nggak? Ya kalau Contohnya sih menurut gue Ya salah satunya ya Diterapin di Google Gmail Nah lu Mengirim Pesan itu kan Dari Lu Ngirim pesan ke penerima kan Sebelum penerima itu baca Pesan lu itu nggak bisa dibaca sama orang Jadi lebih aman gitu ya? Lebih aman Jadi itu ya Kalau kriptografi diterapkan pada dia Email ya? Oh iya Bukan hanya di Email Di Whatsapp Oh iya Di SMS Di semuanya itu banyak sekali Jadi banyak fungsinya deh Banyak fungsinya Jadi begitu pentingnya ya keamanan komputer bagi Pengguna komputer dan laptop ya? Sangat-sangat penting Oh Ini Terlanjut deh Baru tahu lagi Jadi gimana ini? Menurut gue sih Kalau Saat ini dicoba install Nah apabila nggak bisa di install juga Salah satu caranya Ya Satu Roy Lu ganti laptop ya baru Oke Terima kasih teman-teman Primus, Wisnu, Roy dan Pajar Dalam membagi ilmu kepada sahabat-sahabat PI Semoga ilmu kita bermanfaat bagi semua orang Oke sahabat PI Kita udah mendapatkan banyak informasi Tentang keamanan komputer dari teman-teman kita Jangan lupa Like, comment, and subscribe channel kita Sekian dulu dari kami Selebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!